Hai dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya Terima kasih Hai semua balik lagi di Dapur Sarah kali ini spesial banget karena ini adalah konten berbau giveaway kita senang banget karena channel Roy and Sarah sudah hampir mencapai 1000 subscriber Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel kita dari lama tapi kalau kalian baru di channel ini ayo cepet-cepet klik subscribe karena kita akan memberikan giveaway yaitu berupa oven kenapa kita mau kasih kalian oven karena kita mau supaya kalian bisa nyobain membuat resep kali ini yaitu makaroni skutel panggang ternyata membuat makaroni itu tidak sulit nah mau tahu gimana caranya yuk sama-sama kita masak ini semua adalah bahan-bahan untuk membuat makaroni skutel panggang yang kalian butuhkan adalah makaroni ini aku menggunakan 100 gram makaroni kemudian untuk isiannya aku menggunakan daging giling sapi sebanyak 100 gram kemudian untuk kejunya ada dua macam yaitu keju cedar sebanyak 100 gram nanti untuk topeng di atasnya aku menggunakan keju mozzarella supaya lebih melted kemudian di sini kita juga menggunakan dua butir telur ayam ada wortel sebanyak satu buah wortel sudah aku iris kecil-kecil ya ini potong kotak-kotak daduk gini kemudian ada jamur kalian bisa menggunakan jamur apa aja sini aku menggunakan dua buah ada bawang bombay setengah buah kemudian nanti garam dan ini ada tepung di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 2 senok makan ada bubuk oregano buah bubuk lada putih susu susu putih nanti gunakan sebanyak 150 ml di bagian isian nanti untuk bikin sausnya juga menggunakan 150 ml dan terakhir kita juga menggunakan margarin yang akan dicairkan nah itu semua ada bahan-bahannya yuk sekarang kita mulai memasai karena tadi wortel sudah aku iris-iris duluan sekarang aku mau mengiris bawang bombay cukup pakai setengah aja lalu kita iris-iris seperti ini kita irisnya nanti kecil-kecil aja ya supaya nanti pas dimakan juga tidak terlalu berasa tapi wanginya tuh dapet oke kita chop-chop oke ini adalah potongan bawang bombaynya sudah dipotong ke kecil lalu kita akan memotong jamur aku suka banget nih jamur nah seperti ini ya kita potong kecil aja jadi pis-tipis aja oke teman-teman sekarang kita mau merebus makaroni jadi siapkan panci kalian isi dengan air cukupnya kemudian airnya sudah mulai panas kita langsung masukkan makaroninya ya supaya nanti makaronnya tidak lengket satu sama lain kita berikan satu sendok makan minyak goreng aku sudah memasukkan minyak gorengnya diaduk-aduk sebentar ini kalian rebus selama kurang lebih 5-7 menit ya jadi sampai al dente matang sempurna tidak terlalu kenyam karena matang banget ataupun masih mentah jadi kalian lihat-lihat ya sekarang kita akan mulai menumis untuk isiannya masukkan minyak goreng lalu kita akan pertama-tama menumis bawang bombay kita tumis bawang bombaynya sampai harum lalu kalian masukkan jamur ini ditumis terlebih dahulu ya jadi supaya dia lebih dulu matang nah kalian bisa lihat ini jamurnya sudah layu nah lalu kita bisa masukkan wortel ke dalamnya nah wortel kan juga termasuk keras ya jadi dia harus ditumis lebih lama oke kalian bisa lihat nih wortelnya juga sudah layu ya jadi itu gunanya kalian memotong wortelnya kecil-kecil supaya lebih cepat matang nah kalau nanti masih setengah matang waktu kita makan di makaroni terus kotornya masih kruk-kruk gitu agak kurang enak sih nah sekarang kita akan beri tempat untuk dagingnya Hai tak masukkan daging giling Wow mantap nah ini dagingnya sudah matang bisa kita tambahkan dengan garam aku sih eh sarankan tidak terlalu banyak penggunaan garamnya ya karena nanti kan kita akan campur dengan keju keju kan sudah asin nah oke gua jemput dulu ya dan jangan lupa ada putih bubuk sambil terus diaduk-aduk eh sudah seperti ini kalian bisa tambahkan susu sekarang kita akan masukin dua buah telur yang sudah sudah dikocok ini tuh seperti lemnya itu jadi supaya padat nah ini sambil diaduk-aduk langsung kita tambahkan susu bete Wow langsung terbentuk jadi apa ya creamy gitu kan lalu kita bisa masukkan keju pada saat kalian mencampurkan seperti ini apinya jangan terlalu besar ya supaya tidak cepat matang nah ini kan banyak sekali nanti kita bagi dua antara isian sama buat yang nanti di topping dari 100 gram kita masukkan 80 nya nanti 20 nya untuk topping wah langsung deh mengental seperti ini mantep kan kalian aduk-aduk kalian bisa cicipi nanti kalau kalian rasa ini masih kurang asinnya kurisnya bisa kalian tambahkan garam atau mungkin kalau kalian punya kaldu rasa jamur bisa ditambahkan juga oke guys nih lihat sudah jadi untuk isiannya sekarang waktunya untuk tambahkan makaroni ini wow karena tadi udah ditambah minyak waktu kita rebus jadi itu dia nggak terlalu lengket-lengket yang sampai rusak gitu loh yang tadi lengket memang nempel tapi pasti pecah-pecah kayak gini dia nggak akan merusak tekstur makaroni sip tinggal diaduk-aduk aja ternyata 100 gram yang sedikit itu satu saset aja jadi sebanyak ini guys wow mantep banget nih hujan-hujan kita makan makaroni panggang hangat-hangat waduh enak banget deh nah resep ini cocok banget untuk kalian yang mau jualan kalian coba tadi modalnya cuma 100 gram makaroni bisa jadi banyak kayak gini kalau kita pindahin nanti ke mangkok kecil-kecil itu bisa jadi banyak banget tahap kedua kita akan membuat saus putih sebagai lapisan atas dari makaroninya ambil margarin 2 sendok makan lalu kita cairkan sekarang kita akan mencampurkan tepung yang tadi udah kita siapkan dengan susu kita aduk-aduk dulu ya sebelum nanti kita masukkan ke margarin yang sudah mencair supaya nanti nggak menggumpal nah ini kan udah seperti ini nih kita tuang aja sekarang tahap terakhir adalah kita masukkan keju disini pakai keju mozzarella ya aku udah potong kecil-kecil sih biar nanti gampang kalau di supermarket kan ada yang keju mozzarella yang masih balok atau yang sudah diparut bebas kalian pakai yang mana aja oke tinggal kita aduk-aduk sampai dia mengental saluran tanah saluran tanah saluran tanah wow kalau kalian pakai mozzarella tuh enaknya gini tuh hmm iya udah nih kalian bisa tambahkan sedikit lada putih bubuk sedikit aja matikan api sudah siap kita untuk pindahkan ke aluminium tray yang kecil-kecil sekarang aku mau praktekin memindahkan makaroni ke aluminium tray kalian bisa pilih sih ada yang round aluminium kayak yang kupakai atau mungkin mau yang kotak-kotak atau yang dari kaca bebas kalau ukuran yang kalian pilih kayak aku ini 18x4 itu cocok banget buat jualan kecil-kecil tapi tetap bagus gitu loh ini kalian bisa ratakan ini udah seperti ini ya agak penuh juga gak apa-apa jadi nanti tinggal sausnya yang saus putihnya di atasnya gitu jadi kelihatan pas dipanggang jadi seperti gunung nah ini udah aku ratakan ngeliat deh ukurannya tuh pas banget kalau kalian buat jualan ya sekarang kita akan tambahkan saus putihnya di atasnya seperti ini diratakan di atasnya setelah saus putihnya ini kita bisa tambahkan sedikit keju bagi hiasan saja nah cakep deh sekarang terakhir kita tambahkan bubuk oregano ini bener-bener premium ya teman-teman ya gak kalah deh kalau kayak di restoran-restoran oke guys ini udah selesai kita masukin ke lemon lemon drainnya jadi 5 cup ya karena ya gitu deh kita kan isinya penuh banget nih kalau kalian buat jualan nanti bisa disesuaikan karena berhubung tempat kita kecil jadi aku masukin 4 dulu ya kita masukkan ke oven tadi sudah kupanaskan terlebih dahulu nih di 200 derajat selama 10 menit jadi waktu kalian masuk kondisi sudah panas gunakan api atas bawah dengan suhu 175 derajat selama 30 menit oke kita tunggu sampai dia matang yeay akhirnya makaroni skutel panggang kita sudah jadi bener-bener deh ternyata gak susah ya untuk bikin makaroni skutel panggang dan asal kalian tahu dengan jadi 5 cups ini sih ada 4 ya tadi satunya masih dalam proses panggang itu modalnya cuma 45 ribu jadi 5 cup 45 ribu dibagi 5 9 ribu kalau kalian jual 20 ribu atau 25 ribu kalian wah untung banyak nah untuk rasa sekarang langsung kita sikat kita cobain ya teman-teman teman-teman wow wuhuu wow tuh lapisan atasnya makaroni ada peregano terus ini makaroninya sama dagingnya kita makan ya kita makan kenapaan deman-teman denek banget ini bener-bener deh kayak di kafi-kafi yang jual gitu loh teman-teman masih panas ya guys Tapi perpaduan Keju, makaroni, daging Jamur Aduh bener-bener Melted di mulut kalian Ini sih rasa premium banget ini Nah gimana teman-teman Ternyata gampang ya Membuat makaroni sekotal panggang Kalian pun juga bisa Masak dengan resep yang sama ini Dengan cara mengikuti giveaway dari kita Karena hadiahnya Oh fun banget guys Oke deh, sekian video dari kita saat ini Kalau kalian suka, jangan lupa Subscribe dan like Tunggu video kita berikutnya See you, God bless you Jangan lupa ikut giveaway ya